Saya tuh kayak melihat diri saya itu sebuah benda langka gitu yang orang mengagumi tapi orang kayak mau megang takut gitu Bener titik terberat itu adalah itu, kalau misalnya ibu saya tidak asap dengan ini dan aku tetap harus berubah gitu Saya pengen loh merasakan kasih sayang seperti pada normal walaupun akhirnya berantem juga gak jadian Kalau transgender itu kalau yang ditampilkan di publik kan yang negatif, mama tahu yang positif-positif Saya bisa ngerasa bahwa ada sebuah perubahan gitu di diri saya yang saya merasa karena insecure saya itu Jadi ngelihat orang tuh juga udah mulai sinis Jadi waktu aku setelah selesai surgery, begitu keluar dari kamar itu kan aku dalam kondisi kan bius total ya Jadi melek cuma ketu mama, aku cuma nangis Kapan pertama kali Oscar ngobrol ke mama Reggie dan memberitahukan bahwa saya seorang wanita di tubuh pria? Itu waktu umur saya 35 tahun deh Oh oke, udah cukup lama ya? Berarti selama kayak remaja itu? Karena itu lebih kepada kayak laki-laki yang feminin Style, oh iya, laki-laki yang feminin aja Lebih itu aja, lebih androgen dan dia feminin Dah kita gak ambil pusing gitu Aku pun juga sama diriku juga kayak begitu aja Gak terlalu mendalami mempelajari transgender apa, transseksual apa, gay apa, bisexual apa gitu Makin kesini kan kita bisa membaca ya Oke, di usia 35 tahun? Iya Itu gimana cara ngomongnya? Mama, aku ingin berbicara denganmu Iya, aku bilang bahwa Mama, aku coba jalanin Terutama yang mendorong saya untuk menemukan diri saya lebih dalam lagi itu sebenarnya Lebih kepada percintaan sih gitu Karena kalau dalam karir orang menerima aku gitu, gak ada permasalahan gitu Pertemanan juga baik-baik aja semua, tapi di dalam percintaan saya melihat bahwa Saya tuh kayak melihat diri saya itu sebuah benda langka gitu yang orang mengagumi Tapi orang kayak mau megang takut gitu, tapi kayaknya semua mengaguminya gitu Oke, oke Dan itu gak enak ya aku bilang begitu, aku bilang gitu dan itu ada rasa itu gitu Karena saya berbeda gitu loh Iya Luar dan dalam berbeda gitu Tapi saya bilang, tapi kalau pun saya mau merubah akhirnya saya ini menjadi satu kesatuan Walaupun akhirnya pun saya hidup sendiri, saya gak masalah Tapi saya udah gak ngelihat ada perbedaan lagi, karena saya ngelihat ada kok wanita yang terlahir Wanita juga akhirnya dia sendiri, ataupun pria, sebagai pria juga dia sendiri Itu normal, tapi memang dia pria wanita, saya pun juga wanita Oke Jadi dari situ saya, saya tahu saya kuat untuk itu gitu Iya Gitu, dan pelan-pelan itu lah, tapi itu kan gak sekali ngomong ya 5 tahun ini Udah lah gak usah gini-gini, udah aku diem dulu gitu Nanti aku sambil lihat lagi, mama tau gak sih Kan yang kalau transgender, itu kalau yang ditampilkan di publik kan yang negatif Mama tau gak yang positif-positif? Ku bilang, ini ada loh ini ada general, dia ini dari laki-laki loh mam, ku bilang Dan dia sekarang tetap jadi perempuan dan di Australia Oke Dia jadi perempuan dan dia tetap di militer, ku bilang gitu Wow Ini kan positif ku bilang, ada penulis juga ku bilang, ini mereka gak pernah terkuak di media Jadi, menjadi transgender itu sebenarnya hal yang biasa aja gitu Tergantung kitanya, pembawaan diri kita mau bagaimana gitu Karena kan, memang imagenya sensasi-sensasi terus kan transgender ini gitu Itu yang saya juga ngerasa, apa ya, masyarakat juga jadinya juga negatif main gitu Itu kalau melihat transgender Iya, karena mereka cuma melihat sepotong, tapi mengeneralisasi Iya, betul Dan mengambil kesimpulan sendiri Mengambil kesimpulan sendiri Berdasarkan pemikiran mereka yang memang terbatas, karena mereka gak melihat semuanya Iya, betul Oke Tapi, bisa menjadi paham sih, karena kan setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda Dan kita tidak bisa memaksakan ya Benar, benar Makanya saya berharap sih dengan kita dengan internet ini Apa ya, kita sebagai personal, individu kan kita sekarang punya wadah nih untuk membaca Jadi kita tuh, untuk saya yang penting Kita sebagai pribadi tuh yang kurang ya menurut saya adalah membaca Membaca sebelum kita tahu sesuatu tuh kita baca dulu deh Iya History itu paling penting menurut saya gitu Kenapa Indonesia misalnya bisa seperti ini gitu Budaya Indonesia itu bagaimana, apakah budaya Indonesia akan hilang gitu misalnya Dan banyak hal sih gitu berkaitan kok Jadi begitu kita berani melakukan itu Apapun langkah kita tuh juga lebih pasti Kalau kita mau berbisnis pun juga kita tahu yang mau kita bisniskan gitu Betul Kalaupun kita mau berpasangan juga tahu apa yang mau kita jalankan gitu Jadi aku rasa itu kayak satu esensi itu Saya nggak tahu bahasanya apa Iya Tetapi itu sebenarnya bisa mengkonek ke semua pertanyaan-pertanyaan kita dalam sebagai manusia gitu Hmm, oke Pernah, kalau dari lihat ya, dari apapun yang disiarkan sama Oscar Kamu selalu positif, oke Kamu memiliki karisma ini Kamu mengambil hal yang mudah gitu Makanya bahkan di saat, waktu kecil pun saat susah pun ya dibawa bahagia aja gitu Tapi ada nggak sih momen titik terberat Yang sungguh berat yang kamu hampir berpindah Atau kayak Kamu hanya merasa bahwa kamu tidak bisa menangkannya Apa titik terberat? Sebenarnya titik terberat itu adalah itu Kalau misalnya ibu saya tidak accept dengan ini Dan aku tetap harus berubah gitu Hmm Itu titik terberat itu gitu Dan nyoba terus capek gitu Dan untuk ngejelasin 5 tahun kan capek ya gitu Walaupun akhirnya di accept, tapi itu kan capek Kayak kita cuma mau menjelaskan Ini copy loh gitu Copy beneran gitu Cuman nggak udah deh gitu Iya Jadi kan menjelaskan itu capek Itu yang saya sampai bilang bahwa Oke, pokoknya aku cuma masih tahu bahwa Aku bisa jadi dark ya kalau ini Dan itu saya udah mulai sinis Maksudnya itu udah mulai Apa ya, saya bisa ngerasa bahwa ada sebuah perubahan gitu Di diri saya yang saya merasa karena insecure saya itu Jadi ngelihat orang tuh juga udah mulai sinis Jadi udah nggak positif lagi gitu Dan saya ngerasa bahwa ini bukan gue deh gitu Orang tuh nggak ada yang salah gitu Karena nggak bisa percaya sama diri sendiri Itu mungkin Oke Dan bagaimana kamu menjelaskan Untuk bisa menengkar ya Itu yang aku lakukan Oke, oke Wow Emang berbeda Oke Tapi aku gembira bahwa kamu gembira sekarang Iya, 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 iya Terima kasih Aku juga merasa kayak Apa ya Gila gitu loh Karena Ya mungkin pengalahan hidup Empat puluh tahun ini Bisa Seperti ini Saya juga udah Udah kayak Ada orang yang bilang gini Lu keniatan bahagia ya Sekarang gitu Gue bilang Ya iya sekarang tuh lebih kepada mau apa lagi gitu Kayak udah Soalnya saya udah menjalankan hidup sendiri Jadi kan tidak banyak orang yang berani sendiri Iya Kalau saya terkondisikan sendiri Jadi Untuk menstabilkan diri itu kan pada waktu kita sendiri Kalau misal Hidup sendiri itu maksudnya seperti apa? Gini Kayak tadi saya bilang Saya kayak sebuah barang Yang orang tuh nggak berani menyentuh Ataupun mau Mau memilikinya gitu Oke Itu kan ada rasa sendiri ya Jadi Bahwa saya tidak pernah ada orang yang mau menfirm saya gitu Misalnya sebagai pasangan Oke Bahwa hei dia pasangan saya loh gitu Oke Itu kan udah juga Nggak enak hidup seperti itu gitu Nah dari Itulah perasaan loneliness itu Dan saya mulai kan melihat bahwa Masalah orang akhirnya putus sambung Kawin cerai gitu Untuk saya nggak masalah Tapi kan tetap Sempat menjalankan rasa sayang dan cinta itu Menurut saya Itu yang saya mau Saya pengen loh merasakan Kasih sayang seperti pada normal Walaupun akhirnya berantem juga nggak jadian Ya wis gitu Tapi rasa itunya aja dulu gitu Iya, iya, iya Nah itu yang akhirnya aku dengan pemikiran sendiri Dan pemikiran Pemikiran saya ini kan nggak banyak semua orang bisa terima Iya Dengan pemikiran ini kita kan jadi lonely gitu Iya Dan kalau memang kita lihat cerita-cerita dongeng-dongeng Ataupun apa kan Ada yang disebut pengembara Petapa gitu kan Betul Kan di bawah sadar kan ini semacam itu kan Kita kayak bertapa di dalam diri kita sendiri Bertanya ini semua apa Tapi di satu sisi juga menjalani hidup Betul Mencoba mengerti orang Mencoba mengerti masyarakat Mengerti orang tua kita gimana Dengan sendiri Mengerti maksud Tuhan untuk kita apa Betul gitu kan Bekerja itu apa Berkarya itu apa Itu jernih itu Iya Jadi begitu kita udah bisa Itu untuk aku nyetelnya udah enak gitu Hmm Karena kehidupan itu saya selalu bilang sama mama juga ya Mam oke lah Terima kasih Tuhan sampai saat ini Bisa dikatakan kita sukses Gue bilang gitu Tapi sukses itu juga kita harus jelas loh apa Iya Sukses itu bukan tentang uang Sukses itu kita lebih kepada Apa ya Kita bisa mengerti lah Bisa balance gitu Iya Jadi kita kalau ada angin tuh kita gak gampang goyang Kalaupun sampai kita harus kembali lagi ke titik awal Menurut mama kita sukses atau enggak? Aku bilang Hmm Pernah ada diskusi seperti itu Jadi karena kita udah menjalani hidup dari bawah Terus perjalanan ekstra perjalanan hidup saya yang tadi dengan kesendirian itu Jadi udah siap untuk mau ditaruh dimana juga Setinggal nyetel aja gitu Betul Iya Karena gak perlu ada harapan lagi Kayak misalnya Perjalanan yang membuat kita Saya pun juga Maksudnya setiap dari kita pasti pernah mengalami masa-masa dimana kita mempertanyakan ya What is my purpose in life? Sebenarnya kita tuh diciptakan untuk apa sih gitu kan Sampai hari ini kita masih hidup itu Maksud Tuhan apa sih gitu kan? Maksudnya ada sesuatu Dan saya Buat saya, saya juga ada saat-saat dimana saya mengeksplorasi itu gitu kan Maksudnya hidup seperti apa Dan perjalanan Dan seperti yang tadi Oscar bilang Kalau suatu saat nanti pun saya akan kembali ke tempat yang sama Itu baik Karena kita akan kembali ke tempat yang sama Tapi dengan orang yang berbeda Karena kita sudah melalui banyak hal Betul Jadi tempatnya mungkin sama tapi kitanya berbeda gitu Jadi itu sih sesuatu yang menarik Iya kekayaan wawasan ya Karena itu yang pada akhirnya rahasia Bukan rahasia sih maksudnya Perjalanan dari kehidupan untuk saya itu tadi si wawasan Kalau uang tuh kan hanya yaudah oke Kita bisa beli ini beli itu Menghidupi kehidupan cukup Tapi kan dengan kita dapat uang juga bagaimana kita Apa ya mengolahnya dan Ya seperti itu deh Kata-kata mama apa yang paling diingat Nasihat terbaik yang mama pernah bilang Untuk Oscar Pada saat terakhir itu sih maksudnya Dia nangis ke saya Dia cuma bilang gini Siapapun kamu Siapapun kamu Dia bilang You are my Oscar gitu So you can choose whatever I will accept Dia bilang gitu So do it Dia bilang gitu Aku tuh yang Gimana itu rasanya tuh Susah deh dijelaskan itu Kayak Kayak beneran kayak ada Apa ya Secara feeling hati iya Cuman fisikal tuh juga Terjadi gitu loh Kayak darah Peradaan darah Apa tuh kayak semua Serr gitu Dan disitu tuh kayak Kayak ada pelepasan sesuatu gitu Itu aja waktu aku setelah selesai surgery Begitu keluar dari kamar itu kan aku dalam kondisi Kan bius total ya Jadi kan pas udah selesai kan Keluar dari ruang operasi Jadi aku udah agak bangun kan Melek langsung Pastikan mamaku bawa Aku baik gitu kan Jadi melek cuman ketu mama Aku cuman nangis Itu secara badan aja udah reaksi begitu Nangis aja udah selesai gitu Wow Ada sesuatu yang Tidak jelas Bener Iya karena Mungkin itu spiritual ya Spiritual Itu sesuatu yang spiritual Maksudnya kita ngomong spiritual tuh bukan Bukan agama ya Bukan hantu Tapi itu sesuatu Our spirit gitu kan Iya spirit Jiwa kita gitu Iya Betul Ya itu memang susah dijelaskan sih Iya Setelah itu apakah ada Pandangan orang yang berbeda Atau perlakuan yang berbeda Berdampak terhadap bisnis Atau kehidupanmu Lebih positif Oke Aku terkejut Waktu kita mau bikin di lawa lata itu Terut Mama aku Iyo semua gini Apa perlu Iya Orang udah ngeliat Oscar As Oscar gitu Iya Jadi Kenapa kamu harus menerima Terus akhirnya aku bilang Ya tapi Kenapa juga gak Kenapa juga Apa salah juga kalau menerima itu Membuat aku juga lebih tenang gitu Walaupun aku tidak Tidak menerima juga orang Menerima aku seperti sekarang Iya Kalau mau seperti yang dulu juga Aku tidak kira Dipanggil Oscar Dipanggil Pak Mas apa aja Terserah deh gitu Terus oke Lalu lakukan gitu Aku pun juga Duk Gitu kan Apalagi kalau di media kan Orang Indonesia itu Kayaknya Close minded Apa segala macem Tapi itu 90% komen Itu benar-benar positif Hmm Di situ aku Bahwa itu Ada pandangan Aku terhadap orang Indonesia tidak seperti yang di media sosial Ataupun yang diliput media Bahwa orang kita ini sebenarnya Mereka open minded selama Tidak mengganggu Atau membuat Sensasi-sensasi yang bikin Apa ya Udah deh jangan cari perhatian Apa ya itu kan Juga kayak takut mungkin nanti Memberi efek negatif Atau apa kan Ada begitu-begitu Memang kita belum Terlalu se open minded orang luar Iya Tapi kan Kita memang dari ratusan tahun ini kan Kita punya Apa ya Norma-norma Norma-norma Itu kan gak mungkin langsung kita Hey Betul Kan enggak Itu juga harus ada dihargai juga dong Norma-norma itu Iya Dan dari pengalaman Saya Apa Video saya itu Dengan 90% orang itu Saya melihat bahwa Wow Oke gitu Dan Sejujurnya Saya Belakangan ini Di invite kan Kita zoom meeting ya Iya BUMN Pemerintahan Iya Terus Mulai gini Selamat pagi Kak Oscar Gitu kan Kak gitu Semua bapak-bapak ibu Manggil saya Kak Selesai minta Aku bilang Mam kayaknya Orang-orang udah pada tau Udah nonton Udah nonton di lawal atas Semua manggil Kak Mereka menerima Oke Jadi mereka menerima Mereka menerima dengan Open-minded Ini bagus Ini sangat positif Iya Oke Oke Oscar selalu bilang bahwa Sudah terbiasa sendiri Kesendirian Dan Merasa bahwa Ini unik banget Tapi gak ada yang berani mendekat Gitu kan Gak ada yang berani Menyentuh dan memiliki Oke Jadi bagaimana sekarang Sekarang Aku punya pasangan sekarang Mempertanyakan ke Tuhan gak sih Am I doing the right things What do you really want Saya lebih begini Saya selalu berdua gini Laksana bumi tanpa hujan Hidup tanpa tujuan Kering dan mati Tanpa hijaunya tumbuhan Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi Kering dan mati